Dan pemirsa, untuk mengetahui tanggapan dari pihak keluarga korban, kita langsung berbincang dengan paman korban Karel yang selangsung dari Malang, Jawa Timur. Assalamualaikum, sebelumnya kami dari AINUS TV mengucapkan turut berduka cita, Pak, atas meninggalnya Agnes Arnelita. Seperti apa sebenarnya keseharian dari Agnes dan ayah tirinya ini, Pak? Kalau keseharian Agnes itu dia anaknya ceria, anak ceria. Tapi kalau untuk ayah tirinya, orangnya sangat tertutup. Oke, Bapak, dalam keseharian, sebenarnya bagaimana kedekatan antara ayah tirinya tersebut dengan Agnes? Kalau di depan keluarga kita, kelihatannya baik-baik saja. Tidak tahu di belakang itu semua, karena 10 hari sebelum kejadian, pas dianterin ke rumah neneknya, dibandingkan sama neneknya itu, ada bekas kukulan atau apa, cubetan di badannya lebam-lebam. Itu yang membuat kami suriga. Nah, sebenarnya apakah keluarga sudah mengetahui jika ayah tirinya Agnes ini memang sering berperilaku buruk kepada Agnes, Pak? Kalau awal-awalnya ya tidak suriga, karena belum ada indikasi ke situ, cuman ke sini-sininya, ke belakang sini, sebelum kejadian itu kok ada kecurigaan. Terus setiap pulang dari rumah kontrakannya atau kosannya, diantrim ke neneknya, setiap dimandiin, sama neneknya ada bekas cubitan atau apa gitu loh. Ditemukannya tanda-tanda mencurigakan itu jauh sebelum Agnes akhirnya tenggelam di kamar mandi ya, Pak? Iya, betul sekali sebelumnya. Kira-kira 10 hari atau 12 hari sebelumnya. Apa yang menyebabkan ayah tirinya sampai nekat? Apakah ada permasalahan sebelumnya, mungkin dari sisi permasalahan ekonomi, ataupun juga dengan hubungan keluarga lainnya, hingga melampiaskan ke Agnes? Oh enggak, semungkin kalau di depan kita semua baik-baik aja, karena ayah tirinya sih orangnya sangat tertutup. Tidak begitu baik dengan keluarga, komunikasinya tidak begitu berjalan dengan baik. Tapi hubungan dengan pihak keluarga sendiri ini baik-baik saja, Pak? Alhamdulillah selama ini baik-baik aja. Nah ini ayahnya awalnya mengaku Agnes tenggelam. Iya awalnya Agnes mengaku katanya, pas kita tanya sama keluarga, sama kita itu mengakunya dia pas mandi tenggelam. Tapi kami pihak keluarga menemukan fakta-fakta lain bahwa pas dimandu itu banyak kejanggalan apa yang dia bicarakan atau katakan gitu. Kejanggalannya apa saja, Pak? Nah karena di tubuhnya banyak lupa-lupa, banyak lebam, disaksinya ada sopekan yang itu yang membuat kami sangat yakin dari pihak keluarga bahwa ini meninggal tidak wajar. Siapa yang pertama kali melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian? Kakak saya. Kakak terbesar saya. Oke. Saat ini bagaimana untuk proses penanganannya tersendiri? Masih terus sendiri di jalan, sekarang lagi diingkat sama kakak saya. Nah ini harapannya dari keluarga, ini apa, Pak? Terkait dengan pelaku dan pembunuhan Agnes ini? Harapan dari kami, keluarga kepengennya dihukum dengan seberat berkatnya, dengan setimpalah apa yang telah dia perbuat dengan ponakan kami ini. Baik. Terima kasih atas informasinya. Kami sekali lagi mengucapkan Bela Sungkawa atas kejadian yang menimpa Agnes Arnelita. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di Ayu Suyang, Pak.